ketemu lagi di video mengenai Samsung Galaxy Tab A7 ini adalah kelanjutan dari video unboxing yang sudah kita upload ya nah di video ini kita akan coba melihat perbandingan antara tablet ini dengan tablet sejenisnya juga kenapa tablet ini sebenarnya menarik buat anda kita mulai aja yang yang pertama kita lihat dari dimensinya ya ini sebenarnya sekitar 10,4 inch kemudian juga di sini ada kamera jadi kalau mau video online gitu ya video call ini bisa belajar online dan juga bezelnya tipis ya ini nyaman sekali untuk dipegang juga jadi ukuran tebelnya itu pas gitu karena ini tablet bukan handphonenya jadi perlu ada sedikit bezel untuk pegangan kemudian dari sisi bodi di sini ini bisa dilihat ada tombol on off juga tombol power kemudian dari atas ini ada speaker dua jadi dia punya speaker di kiri dan kanannya sedangkan di bagian kanan sini itu ada type-c ya dan masih ada ini audio jadi kita bisa dengar dengan headset ini salah satu kelebihan dari tablet ini juga oke sekarang kita lihat kalau dinyalakan ya sebenarnya waktu saya ingin membeli tablet ini saya dulu udah pernah beli yang Galaxy yang type A8 ya yang with S Pen nah memang tablet yang ini tidak punya S Pen walaupun dia layarnya lebih gede lebih besar daripada yang type A8 itu juga ada beberapa kelihatan kekurangannya yang saya sempat pertimbangkan sewaktu ingin membeli produk ini saya bandingkan dengan cara ukurannya layarnya sama Apple Apple nya saya coba bandingkan secara ukuran layar ya dengan Galaxy Tab S6 Lite dan Galaxy Tab S7 Lite LTE nah jadi perbandingannya dari websitenya Samsung langsung ya Wah Samsung Indonesia nah jadi ini tablet yang kita lihat sekarang nah ini yang S6 tablet A7 ini dari sisi harga karena harga retailnya itu dia startnya di 4,99 sedangkan S6 yang Lite itu di 7,2 ada selisihkan sekitar 2,3 jutaan kemudian S7 LTE yang mungkin di beberapa e-commerce itu ada promo banding dengan keyboard ya di sini dia startnya 12,9 13 juta gitu jadi perbandingan harganya lumayan jauh-jauh sebenarnya dari sisi speed CPU memang dia kalah dibandingkan dan yang lain tentu saja CPU type nya sama warna seperti yang saya pegang ini ini dark grey ya saya suka warna grey nya karena bezelnya hitam gitu sampingnya jadi soalnya input yang silver itu putih ukurannya sama ya sama-sama 10,4 inch 10,4 inch 10,4 ini sedikit lebih gede aja 11 untuk yang S7 berikutnya ada sisi resolusi resolusi dia sebenarnya mirip sama XS LTE yang Lite dan beda dengan yang S7 jadi ini ini salah satu pertimbangan saya dengan harga yang relatif lebih terjangkau dia memiliki spek yang mirip dengan XS LTE nah RAM nya nih salah satu yang mungkin beberapa orang menjadi kriteria utama nah saya melihat saya sih memang sudah paham RAM nya itu tiga dan artinya lebih rendah daripada yang lainnya ini sesuatu yang memang nanti ketika dalam penggunanya saya paham ketika berurusan dengan multi tab ya mungkin akan dengan sedikit delay tapi sesuatu yang mungkin bisa saya terima tadi dari sisi memori internal udah kita lihat dan dia sudah support micro SD dan up to 1TB dan ini berlaku juga buat yang tablet diatasnya dimensinya ya dimensinya sedikit lebih kecil dibandingkan yang lain tapi secara ukuran layar itu sama saja nah ini juga secara bobot berat dia memang sedikit lebih berat dibandingkan yang S6 Lite tapi memang lebih ringan dibandingkan yang Galaxy Tab A7 kemudian dari sisi baterai dia mirip dengan X6 Lite jadi dengan harga yang lebih murah dapat baterai yang sama itu juga salah satu kelebihan dari tablet Tab A7 ini dari sisi kamera walaupun saya tidak terlalu melihat atau mempertimbangkan ya dia punya spek yang mirip juga dengan X6 Lite yaitu 8MP dari sisi resolusi rekaman video juga sama dengan Tab A6 Lite bisa Bluetooth kemudian S Pen tadi ya bahwa A7 Lite ini belum dukung S Pen tapi saya belum tahu apakah nanti pen stylus yang sifatnya eksternal itu bisa support atau tidak dengan produk ini nanti kita coba cek ya dari sisi kamera depan ya 5MP kemudian dia sudah support LTE ya dia juga ini cellular artinya dia bisa kita masukkan nanti SIM kemudian juga dia memang tidak support NFC ya jarang sekali memang tablet support NFC tapi saya sudah punya handphone yang ada support NFC jadi ini memang sebagai pendamping saja tidak perlu ada NFC nya sebenarnya Bluetooth secara sensor fiturnya juga sebenarnya mirip banget dengan X6 Lite ya ada accelerometer, gyrosensor, geomagnetic sensor, hold sensor dan light sensor dan kemudian ya dia sudah support LTE ya nah dari sisi video audio yang bisa dimainkan secara format itu sebenarnya sama saja dengan yang lain jadi disitu salah satu pertimbangan saya juga bahwa dia mampu mendeliver apa-apa saja yang mampu dideliver oleh kelas diatasnya oke kemudian sampai ke kesimpulan jadi sebenarnya Tab A7 ini cocok untuk siapa sih? nah kalau saya pribadi melihat ini cocok untuk 3 hal ini opini saya ya silahkan nanti kalau teman-teman ada yang punya pendapat bisa tulis di kolom komen jadi Tab A7 ini sebenarnya cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang memiliki kebutuhan belajar online jadi ini bisa jadi sarana untuk membaca-baca berita baca kemudian bahan yang sekiranya mendukung untuk perkuliahan atau studi bisa baca PDF ya mungkin kalau ngetik ringan juga bisa kemudian pengguna yang memiliki kebutuhan multimedia bisa menonton baca berita jadi saya pribadi punya laptop untuk daily driver saya untuk kerja sehari-hari dan kemudian saya juga punya Samsung Galaxy Note 8 yang memang menjadi HP saya selama ini sehingga ada terkadang ada kebutuhan untuk menonton dengan layar yang lebih luas tapi juga tetap fleksibel nah mungkin ini adalah sweet spotnya disitu dan yang terakhir adalah pendampingnya yang sudah memiliki HP dan laptop dalam produktivitasnya jadi ini sifatnya pendukung tapi tidak untuk menggantikan seperti tadi yang sudah kita sampaikan di depan kesimpulan akhirnya adalah Samsung Tab A7 ini memiliki kelebihan dibandingkan sejenisnya yang pertama desainnya keren karena sudah seperti tablet kekinian saat ini dengan bezel yang pas porsinya jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa melihat video atau datang ke toko Samsung langsung ya bisa dilihat karena secara spek itu mirip lah secara spek bodinya gitu ya ini juga ini juga metal layarnya juga relatif baik gitu ya lebih salah juga tebalnya bagus desainnya juga sangat pas gitu kalau saya bilangnya kemudian kualitas baik karena bodinya tidak kalah dengan produk yang jauh lebih mahal ya bodinya ini kalau dibandingkan dengan tablet di atasnya rasanya hampir mirip lah sehingga bisa buat teman-teman yang tidak terlalu mempertimbangkan kualitas sebenarnya ini bisa saja menjadi pilihan gitu karena tidak jauh beda jadi ini bukan plastik ya yang terakhir adalah ekonomis karena ini merupakan tablet Samsung yang termurah saat ini dengan luas layar yang 10 inch termurah karena tadi bisa dilihat dengan fitur yang mungkin sedikit banyak bisa dilakukan juga olehnya yang dilakukan juga oleh tablet di atasnya harganya itulah tadi sekitar 4 jutaan dengan tambah 2 juta baru dapat type 6 Lite baru hampir 2-3 kali dipotnya 13 juta tadi baru bisa mendapatkan FTP7 jadi itu apa yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya memang pada akhirnya saya menjatuhkan pilihan pada tablet TP7 ini karena memang saya tidak memiliki keinginan untuk menggantikan laptop dan HP saya secara permanen atau secara kebanyakan waktu dan memang ini sifatnya adalah pendamping saja demikian terima kasih sudah menonton